Masih di kabar utama, pemirsa polisi telah memeriksa 19 orang saksi terkait kasus dugaan penistaan agama yang menyeret pemimpin pondok pesantren Al Zaitun Panji Kumilang. Penyidik juga masih menunggu hasil uji laboratorium forensik Polri terhadap barang bukti yang berkaitan dengan kasus ini. Sejumlah saksi ahli dimintai keterangan polisi untuk melengkapi kasus dugaan penistaan agama yang menyeret pemimpin pondok pesantren Al Zaitun. Saksi ahli yang akan dihadirkan meliputi ahli sosiologi, saksi ahli ITE, dan saksi ahli agama yang terdiri dari unsur Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, Nadatul Ulama, dan Muhammadiyah. Penyidik juga masih menunggu hasil uji laboratorium forensik Polri terhadap barang bukti yang berkaitan dengan kasus ini. Telah melakukan pemeriksaan terhadap 19 saksi. Ditambah kemarin telah memeriksa satu saksi ahli bahasa. Sementara itu Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat siap membela MUI Pusat untuk melawan gugatan Panji Gumilang. Pimpinan pondok pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang menggugat Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat, Anwar Abbas, dan institusi MUI Rp1 triliun ke pengadilan negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut disampaikan kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi pada Senin 10 Juli lalu. Alasan Panji Gumilang menggugat adalah merasa disudutkan dan dihina atas pernyataan Anwar Abbas yang melontarkan tuduhan komunis tanpa melakukan klarifikasi. Bisa saja itu sebagai pressure pada MUI agar MUI ujung-ujungnya mau bargening. Dan saya pilih saya dia menuntutnya supaya MUI tidak meluarkan pantauan itu. Atas gugatan yang dilayangkan Panji Gumilang terhadap institusi MUI dan Anwar Abbas, MUI Jawa Barat, dan MUI di provinsi lain siap membela MUI Pusat juga Anwar Abbas dan melawan gugatan Panji Gumilang dengan mengirimkan kuasa hukum. Dari Jakarta dan Bandung, Tim TV One mengabarkan.